Guys, di video kali ini saya akan memberi kalian liputan berbeda dari biasanya. Kali ini saya akan mengajak kalian melihat situasi terkini di Gang Popis di kawasan Kutubali. Gang ini sangat terkenal hampir ke seluruh dunia. Sebelum pandemi COVID-19, Gang Popis ini tak pernah sepi. Selalu ramai dengan hirup pikuk aktivitas wisata selama 24 jam. Lalu seperti apa kondisi Gang Popis saat pandemi hingga diberlakukannya PPKM level 4 di Bali saat ini? Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Perjalanan virtual ini saya mulai dari Jalan Raya Legian. Dan seperti inilah situasi terkini di Jalan Raya Legian, Kutubali. Video ini saya rekam pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Seperti yang terlihat, di kawasan ini sama sekali tidak ada aktivitas para wisatawan baik asing maupun domestik. Sebelum pandemi melanda dunia, di jalan ini selalu ramai dengan aktivitas para wisatawan yang berlibat di Bali guys. Deretan ruko yang menjual pakaian, aksesoris, souvenir, dan lainnya seperti yang terlihat di video saat ini, sebagian besar ditutup. Bahkan di beberapa ruko, berisi pelang dikontrakan. Dan video yang kalian saksikan ini adalah Monumen Bom Bali 1. Di tempat ini juga tampak sepi dari aktivitas wisatawan baik asing maupun domestik. Kemudian perjalanan saya lanjutkan menuju Jalan Pantai Kuta. Dan seperti inilah situasi terkini di Jalan Pantai Kuta. Sama seperti di tempat sebelumnya, Jalan Pantai Kuta juga tampak sepi. Sampai dengan saat ini, Pantai Kuta masih ditutup untuk wisatawan. Garis polisi dan sepanduk pemberitahuan penutupan Pantai Kuta juga tampak terpasang di gapura pintu masuk sebelah barat Pantai Kuta. Dan ini adalah situasi terkini di Hard Rock KP di kawasan Kuta. Juga tampak sepi dari wisatawan. Jalanan di Pantai Kuta seperti terlihat di video tampak sangat lengang. Sebelum pandemi melanda, pada jam seperti ini, jalanan ini selalu macet dipenuhi dengan kenaraan yang melintas di kawasan ini guys. Dan sampailah kita di pintu masuk menuju Gang Popis. Kali ini saya akan mengajak kalian melihat situasi terkini di Gang Popis 1 guys. Gang Popis ini dibagi menjadi dua jalur yaitu Gang Popis 1 dan Gang Popis 2. Yang terletak tak jauh dari Hard Rock Hotel dan Pantai Kuta tentunya. Sedikit info dilansir dari suara.com. Nama Gang Popis sendiri berawal dari sebuah restoran yang ada di Pantai Kuta yang pada saat itu telah berhenti beroperasi. Namun kemali dibuka atas gagasan dua wisatawan asal Kalifornia Amerika Serikat. Yaitu George dan Bob. Bersama pemilik awalnya yaitu Janik Sukeni. Restoran modern ini cukup terkenal dan saking terkenalnya kawasan di sekitarnya pun sering disebut dengan Popis Lane atau Jalur Popis pada sekitar tahun 1972. Nama Popis ini sendiri terinspirasi dari bunga liar yang banyak tumbuh liar di Amerika. Dan seperti inilah kondisi terkini di Gang Popis 1 guys. Sama seperti tempat sebelumnya, gang ini juga tampak sepi dari aktivitas wisatawan baik asing maupun domestik. Deretan Ruko yang biasanya menjual pakaian, supenir dan lainnya sebagian besar tampak ditutup. Jalanan di tempat ini sangat lengang. Dari Popis 1 kita sekarang menuju ke Gang Popis 2. Sama seperti Gang Popis 1, Gang Popis 2 juga tampak sepi dari aktivitas wisatawan. Deretan Ruko yang biasanya menjual pakaian, supenir dan lainnya juga sebagian besar ditutup. Sebelum pandemi melanda, Gang Popis 2 ini selalu ramai dari aktivitas wisatawan. Di jalanan Popis 2 ini biasanya terlihat para wisatawan asing maupun domestik sedang berjalan kaki. Karena tak pernah sepi bahkan selama 24 jam selalu ramai, Gang ini disebut-sebut sebagai kampung bule karena padatnya turis asing yang tinggal di sini. Kawasan ini dipadati dengan hotel, bungalow, penginapan restoran, penjual, supenir, studio seniman dan tempat-tempat usaha lainnya guys. Sedangkan penduduk asli di tempat ini telah bermukim di tempat lain yang jauh dari keramaian. Keberadaan Gang Popis ini tak terlepas dari ramainya Pantai Kuta dan Legian sebagai kawasan wisata. Selain itu juga di Gang Popis ini semakin diramaikan setelah grup band punk rock asal Bali yaitu Superman Is Dead membangun markas mereka di Popis 2. Tak hanya itu, kehidupan di Popis 2 ini juga dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Brandal Popis 2 oleh SID. Tak hanya SID, band slang juga membuat lagu dengan judul Popis Lane Memory yang terinspirasi dari Gang Popis ini sendiri. Selain itu juga banyak orang-orang Australia yang tinggal di kawasan ini dan memelihara anjing-anjing kecil yang dalam bahasa Inggris adalah Pupi. Dan lama-kelamaan berubah menjadi Pupis atau Popis. Jalan Popis 2 Jalan Popis 2 Pukul kurang lebih pukul 11 siang waktu ini sebagian tenang. Sangat sepi guys, tuh. Tidak ada aktivitas wisatawan sama sekali guys. Di gang atau jalan tersibuk, salah satu jalan tersibuk yang ada di dunia nih guys. Jalan Popis 2 kalau putih pada Bali. Nah itu ada Toko yang buka Seperti apakah Penurunan yang terjadi Saat pandemi Di Popis 2 ini guys Sini ada Beberapa pedagang yang buka Yang menjual Sepatu Dan juga Aksesoris Serta souvenir Di kawasan Popis 2 ini Tampak Pedagangnya sedang Mengapa Barang dagangannya Halo pak Halo Lagi Mulai jualan udah sejak kapan nih pak Ini gak jualan nih bang Dibersihkan aja Oh dibersihkan ya Ini sudah berapa lama gak jualan nih Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun ya Hampir seluruh pedagang disini Selama 2 tahun tutup ya pak Iya Rata-rata Oke guys Jadi begitu Kata Pedagang yang ada disini Karena disini sudah tutup Selama hampir 2 tahun Maka barang-barang yang ada Di Toko ini Dibersihkan dari Kotoran yang menempel Selama Tutup itu guys Nah tampak bapaknya itu Sedang membersihkan Tas Rajut Yang Digantung Terus Bapak ini tampak Mengepak ulang Mengepak ulang ya pak Iya Dagangan yang mereka jual Nah itu Biasanya disini selalu ramai ya pak Iya Kenapa? Karena sudah situasi begini ya pak Sama sekali tidak ada aktivitas wisata pak Atau Wisatawan yang ada disini itu jalan-jalan ke sini Tidak ada Sejak Covid ini ya Sejak Covid ya Biasanya Kota mati bang Apa? Kota mati Sabar ya pak Biasanya Sejak Saat Masih normal itu Jualannya disini Berapa pak omset Perharinya Tentu bang Tentu bang Kadang dapat 5 juta Satu hari sama Mudah itu Kalau sekarang Benar-benar Tidak ada pemasukan sama kita Tidak ada Jadi begitu guys Biasanya Omset yang didapat Saat masih normal itu Di kawasan Jualan Pedagang di kawasan Popis 2 ini Mendapatkan 5 juta rupiah Perharinya nih guys Namun Sejak Covid 19 Melanda seluruh dunia Termasuk Di kawasan Popis 2 ini Para pedagang Sama sekali Tidak ada Pemasukan sama sekali Kenapa? Banyak orang cerai Jadi begitu Nah jadi inilah Situasi jalan Di Popis 2 Jalan Salah satu jalan Tersibuk Dan terkenal Di seluruh dunia Hampir di seluruh dunia Ini guys Saya turunkan lagi Isonya Nah Benar-benar sepi Ini guys Ini adalah Tokohokama Adijaya Jalan Popis Lane 2 Oke Seperti apa Kawasan Popis Lane 2 Selanjutnya Yuk kita langsung saja Kita lihat Jadi begini guys Karena Bapak Penjual Atau pedagang Di sini Mengaku Tidak ada Pemasukan sama sekali Maka saya Akan Membeli beberapa Barang yang ada Di sini Kasian juga Semua Perajin Pengerajin Pedagang Penjual Supernir Dan lain sebagainya Di sini Lumpuh total guys Sehingga ada Pemasukan sama sekali Di sini Ada beberapa Ada puluhan baju Pakaian Dengan berbagai Modelnya Terjual di sini Dan juga ada Parfum Dan lain sebagainya Nah seperti inilah Barang yang dijual Di toko Bapak Siapa namanya Sahni Sahni ya Toko Bapak Sahni Yang ada di Popis 2 Kutu Badung Nah beliau Mengaku Sejak pandemi COVID-19 ini Hampir 2 tahun Sampai dengan saat ini Tutup Dan tidak ada Pemasukan sama sekali Nah inilah Bapak Sahni Pemilik Toko ini Nah Itu saya Membeli Beberapa Pakaian Dan juga Topi Katanya buat makan guys Buat beli kopi guys Bayangin coba guys Situasi saat ini Semua Sebuah kesulitan Termasuk Bapak Sahni ya Sahni Nah beliau Bersama temannya Tampak sedang Membersihkan Barang Yang ada disini Yang sudah Hampir 2 Tahun Mengendap Di toko ini guys Tuh Biasanya Bapak Sahni Dan juga Temannya ini Mendapatkan Jualan Jualan Sebesar 5 juta rupiah Perharinya Namun saat ini Sama sekali Tidak ada Pemasukan Maka dari itu Saya membeli Beberapa Pakaian Yang ada disini Dengan Harga Yang Sangat terjangkau Sudah pak Sudah pak Ampir bisa Mau beli Beras Saya sudah Membeli Beberapa barang Seperti ini Terima kasih Sudah memberikan Harga Yang terjangkau Oke Mari ya pak Sukses Yuk Oke guys Saat ini Saya sedang Berada di Pantai Kuto Pantai Kuto Yang terletak Di Kabupaten Badung Bali Nah disini Saya akan Menggambarkan Bagaimana Situasi terkini Yang ada di Pantai Kuto Salah satu Pantai Yang terkenal Hampir di seluruh dunia Yang ada di Bali Nah jadi Saya perlihatkan Kalian semua Bagaimana Situasi Pantai Kuto Saya akan Arahkan Kameranya Ini adalah Kawasan Di Pantai Kuto Situasi Di kawasan Pantai Kuto Seperti yang Kalian lihat Deburan Ombaknya Sangat Tenang Sedikit besar ya Sedikit besar Sama sekali Tidak ada Artikitas Apapun Di kawasan Pantai Kuto Ini guys Biasanya Di saat normal Dulu Pantai Kuto Selalu ramai Dari aktivitas Wisatawan Baik asing Mampu domestik Serta para pelaku usaha Baik Jasa Pijat Penjual Pernak Pernik Dan lain sebagainya Namun Sekarang Hampir Dua tahun Lamanya Sampai dengan Saat ini Kawasan Pantai Kuto Sepi Sepi Dari aktivitas Para Wisatawan Atau yang sudah Saya sebutkan tadi Itu Pasirnya berwarna putih Begitu indah View yang ada Di Pantai Kuto ini Nah disana Pantai Kuto ini Selalu dijaga oleh Pecalang Yaitu Pengamanan adat Yang ada di Bali Terima kasih